kita tahu dong kalau lambung terapinya dimana gitu ya maka otomatis kita bikin energi bola di terapak tangan kita tempelin di lambung dia Halo Alumi Platde sekarang kita bicaranya tentang kesehatan kecantikan dan lain-lain ceritanya narasumbernya salah satunya adalah besti gue banget gitu ya besti dari SD sampai sekarang udah tua masih tetap bermain bersama Bapak Feby dan kemudian ada Kang Ashari Oke Kang Ashari alumni dari SMA SMA 3 tahun 97 SMA 3 kalau ini mah orang pinter ya kalau ini lulusan mana SMA berapa sekarang SMA 13 SMA 13 oke ya oke lah tiga nya sama ya beda 10 doang mereka-mereka ini adalah ahlinya dalam apa sih disebutnya mungkin lebih tepat terapi energi terapi energi gitu kalau Kang Feby agak deket Bapak jangan takut-takut nggak akan digigit sama saya biasa konser kok Pak SMA terapi energi itu bentuknya seperti apa sih Oke secara konsepnya sih simpel ya jadi semua orang kan punya energi sebetulnya masalahnya dia mau tahu atau enggak ya mau ngelantih ketika dia mati maka dia bisa memfokuskan nah ketika dia fokus dia bisa self-healing dan bantu orang lain jadi sebetulnya pure hasil olah-nafasi sebetulnya Oke itu dari olah-nafas ya Nah terus awal mulanya itu gimana sih tercebur disini ya tercebur nyemplung disini terjerumus Oke jadi awalnya ya balik lagi ke pas SMA ya pas SMA 3 itu tahun itu dari dari SMA nih Oh gitu tapi nggak langsung tiba-tiba cakep tiba-tiba jadi terapi nah jadi pas SMA 3 saya ikutan olah-nafas waktu itu lebih ke bela diri pada saat itu ya Oke tahun 94 saya mulai ngelatih beriring-beriring ternyata aplikasinya nggak cuman berkelahi nih berkelahi yang nggak pernah Tapi ternyata ketemu orang sakit hampir banyak banget gitu ketemu orang mesti tahu ternyata sih olah-nafas ini bisa diaplikasikan ke kemanfaatannya dengan trafi itu kebetulan pelatih saya waktu itu ngajarin juga ya ternyata gini loh caranya nah dari situlah mulai berproses ya dari sembilan saya ikut berarti sembilan empat ya sembilan empat terus cukup ya cukup lama ya cukup ya masih lama nah terus saya tahun 2011 2011 fokus banget di masalah kesehatan jadi saya bikin manajemen terapi holistik Indonesia karena waktu itu tuh kita lihat ini orang praktisi olah nafas banyak tapi yang jadi terapi sekolah sedikit saya analisa waktu itu kenapa ternyata nggak ada metode terstruktur gitu dari situ ini kita butuh nih metode khusus buat bukan bela diri tapi khusus terapi kita mulai formulasi nah alhamdulillah dari situ kita keluar dengan kurikulum menurut saya cukup revolusional ya siapapun itu tanpa basic apapun dalam 12 kali latihan dia bisa self-feeling dan terapi orang lain dengan efektif oh oke itulah yang menjadi model saya ngembangin menduplikasi ya kemampuan terapi ini ke berbagai macam karakter orang berbagai macam latar belakang akhir-akhir kita bicara bicara ini gini tentang kesehatan ya kita bicara itu kesehatannya kesehatan dalam artian fisik atau mental atau apa atau semua itu bisa oke kalau dari sisi kalau pasien ya itu medis non-medis jelas ya mau yang perdukunan gitu oke itu juga ya biasanya curhat gitu ya yang lama tuh pasien kalau curhat itu bisa termasuk yang fisik udah jelas ya yang medis juga bisa kita mendampingi ikhtiar medis mereka ya Nah kalau dari sisi yang ikut berlatih kan ada pasien tuh ada yang hanya datang di terapi ada yang datang terus pengen latihan nah kalau dia ikut latihan proses latihan itu otomatis ya dia ngebangun mentalitas dia positive thinking nya terus optimis ya Nah dari situlah dia dia punya mental positif yang baiklah kira-kira gitu ya segala sisi makanya kita sebutnya holistik jadi kita ngobrol ke pasien itu nggak cuma sakitnya obatnya ini tapi kita ini bu latihannya kayak gini ibu pola pikirnya seperti ini hindari ini segala macam ya bulet aja gitu jadi sebenarnya sih sama aja dia seperti dokter tapi dia tanpa medicine gitu ya tanpa obat-obatan gitu ya memback up para tenaga kesehatan dari sisi yang lain Oh oke oke terus itu eh kita bicara tadi aku tuh sering baca holistik-holistik gitu ya Nah itu tuh dia bentuk pengobatannya seperti apa sih Oke kalau di kita itu normal itu tidak pakai obat ya jelas ya nggak pakai herbal nggak pakai apa gitu ya pure energy itu oke jadi kalau misalkan kita ada pasien datang misalnya nih kita pasti di akunusah pertama ada teman-teman kita yang terapis ada yang belum bisa langsung Oh ini kelihatan nih sakitnya ini gitu ya lambungnya rada-rada beda nih kan gitu ya gitu beda nih lambung berarti kira-kira lambung kira-kira gitu ya ada yang memang baru belajar nah yang baru belajar itu kita ajarin teknik nanya kayak dokter sakitnya apa kerasanya gimana dan dia harus wajib belajar juga tentang penyakit-penyakit gitu ya prinsip kita adalah setiap pasien yang datang itu artinya pelajaran buat terapis oke saya belum tahu nih tentang kanser misalkan kelenjar ya pasien tapi datangin kanser kelenjar nanti pulang ini pasien dia harus belajar tentang artinya udah saatnya kamu belajar kanser kelenjar nanti tahu medisnya apa segala macem nah setelah dia di diagnosa kita tahu dong kalau lambung terapinya dimana gitu ya maka otomatis kita bikin energi bola di terapak tangan kita tempelin di lambung dia terus apa yang membuat pemicu si lambung misalkan Oh pikiran juga berarti terapi juga kepalanya ketika kita ngobrol kita harus tahu nih ibu hindari seblak gitu ya segera macem itu kudut sama kayak saya ini dia balap-balik pengen kurus gitu ya itu bisa jenis di terapi gitu iya emang bisa di terapi gitu terapi besoknya saya makannya kayak cheesecake gitu ya sarwakene gitu kudut bahagia itu penting mas pengen kurus tapi nggak mau nggak mau effort nggak mau mengurangi makan ya sarwakene ya ada hityarlogisnya juga nah iya hityarlogis juga itu kan nggak mungkin ya kecuali kalau misalnya ini tadi brainwash supaya ngeliat makanan teh nggak bisa gitu itu bagian hipnoterapi kita ada juga oh jadi berarti gini itu harus ada satu kesatuan juga dong ya kalau misalkan gitu berapa ya bergandengan tangan dengan berbagai kita open banget gitu misalkan saya bagian olah nafas nih saya ngerti bagian terapi energi sedetail apa mengerti tapi saya ada kurang kalau masalah mindset misalkan gimana cara approach ke pasien supaya dia trust gimana dia bisa ngikutin kita ngobrol sama temen-temen yang hipnoterapi bahkan beberapa terapis kita emang praktisi hipnoterapi jadi orang-orang ini ya lebih jago dalam masukin sugesti karena kan kalimatnya diatur ya betul betul nah jadi ya kita open dengan berbagai ini dan kalau di MTHI ya saya juga ada dua komunitas ada MTHI Manajemen Terapi Holistic Indonesia ada juga XHI itu olah nafas yang online doang via telegram itu setiap seminggu dua kali jadi saya via video aja saya Alhamdulillah sangat bersyukur ada anak-anak yang tadinya belum punya basic apa-apa di luar kota jauh di Sumatera dan bisa nerapi hanya via video saya juga pernah ngerasain dulu ya adalah satu momen dimana saya butuh butuh terapi gitu ya terapi sampai pengennya hipnoterapi gitu terus si orangnya itu bilang bahwa kamu belum di titik yang butuh untuk di hipnoterapi gitu tapi kamu butuh ibaratnya kayak ketenangan dan lain-lain ya maksudnya itu tadi sugesti-suggesti baik terus dia kasih lah video-videonya dia untuk udah kamu nonton ini dulu di saat kamu benar-benar lagi tenang lagi benar-benar suasana dirumah juga lagi tenang coba denger itu dan itu memang memang it works gitu ya kerasa gitu kerasa buat kitanya at least lebih bisa rilis semua apa yang dirasain gitu yang akan jelimet mulai terulai dikit-dikit gitu ya walaupun masalahnya tetep ada di situ ya tapi kan tetep gitu gitu oke yang ini kesehatan kalau bapak ini yang saya tahu dia suka totok gitu ya ngomongnya mah kok totok nggak tahu nih bentuknya apa bahasanya totok ya apa namanya tapi bentuknya untuk aura untuk kecantikan kayaknya bapak ini mah banyaknya pasiennya ibu-ibu yang aura ya artis artis yang mau jadi artis yang bisa jadi glowing gitu ya itu bagaimana sih pak saya juga mau no glowing jangan orang lain aja loh temannya juga dipikirkan dong tapi kita tapi temayar gitu ya tak etak gak penting sama sih so bagaimana bapak itu teh apa gitu loh kalau kala ini jadi basicnya sih sama ya sama kak ngasari mungkin kalau kak ngasari sih lebih fokus ke kesehatan oke kalau kita di fokusnya buat perawatan gitu hmm perawatan jadi kalau misalnya oke untuk ibu-ibu nih ya bukan ibu-ibu untuk para wanita gitu itu apa sih gitu kegunaannya dia buat apa aja pasti buat penampilan ya kecantikan lah gitu yang udah moronoi gitu ya udah apa namanya udah mengikuti gravitasi bumi turun gitu itu tuh bisa jadi kenceng lagi gitu oke terus apa namanya untuk kayak aura itu maksudnya gimana sih kenapa kalau untuk yang kayak aura gitu teh itu maksudnya tetap aura sih gimana ya kan energi di luar ya aura tuh hmm jadi kita sama aja bareng aja sekalian sekalian dipegang juga udah auranya lebih kuat lagi oh oke oke jadi kalau misalnya pada saat kita di terapi untuk kecantikan pun otomatis si auranya itu terbuka ya aura yang yang tadinya warna hidden jadi pink deh gitu ya biasanya bisa cleansing cleansing kan kadang-kadang ada orang yang apa ya rumit gitu kayaknya mukanya bisa jadi karena auranya juga dia tinggal sinkron bisa di cleansing dulu dibersihin dulu kemudian kan kita ingin mengeluarkan inner beauty nya inner beauty itu salah satunya adalah ya dari kekuatan energinya jadi kadang-kadang oke tampang biasa tapi ini orang kalau diajak ngobrol kok belum baru kenal tapi enakin banget nah itu kenapa? karena energinya langsung klik nah itu salah satu dari atau tok aura itu jadi ngeluarin si ininya jadi ya membuat orang lebih menarik walaupun secara fisik ya mungkin gitu-gitu aja ya tapi secara apa ya kenyamanan gitu ya daya tarik daya tarik kan gak semuanya dari fisik nah itu bisa secara energi dimanipulasi oke dia itu terapinya berapa lama sih biasanya kalau kayak gitu maksudnya untuk awal nih buat awal gitu untuk beginner yang rumeg pisan gitu ya rumeg masalah masalah cabai 125 ribu sekarang sekilotnya kayaknya rudut gitu ya dari rumeg setengah jam setengah jam itu bentuknya kayak ditotok gitu kayak ditotok, dipegang aja oh oke tapi kita kan pakai energi tadi itu kasih latihan itu gitu gitu terus katanya juga untuk slimming gitu ya pembetukan kan tadi bisa juga gitu gitu jadi energinya itu kan bisa kalau slimming itu kan energinya dimodifikasi gimana metabolismenya jadi lebih efektif jadi sebetulnya kalau normal dia olahraga misalkan dia nah kalau dengan ini dia efektifin lagi gitu jadi energinya bisa dimodifikasi gimana-gimana ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya tapi memang kalau buat Kang Feby ini spesial trainingnya beda dengan serapi biasa yang kesehatan biasa gitu nyarkot jari terus programnya gimana itu Kang Feby memang ahlinya lah ahlinya totok-menotok ya karena saya mengenal dia pun udah cukup lama dia bekerjanya di bidang seperti itu gitu ya dari tahun berapa Feby? mulai totok-menotok? 2006 lah oh lah gak sih gak sih gak sih karena saya mengenal dia dari tahun 83 gitu ya kemudian 2000 2000an gitu kemarin-kemarin itu baru-baru saya masih anak saya masih kecil pun dia sudah bekerja di bidang itu jadi sudah percaya cuma saya belum coba mungkin karena teman ya kalau teman itu kadang-kadang suka karagok kurang transfer kurang transfer kurang transfer energi maksudnya ya kalau teman itu karena kurang ditraktir kopi weh gitu ya jadi kayaknya setengah doang ini jadi berwarnanya ya oke sekarang bicara lagi kembali lagi ke kesehatan gitu kalau misalnya tadi dibilang bahwa kesehatan itu bukan hanya secara medis ya secara di luar dari itu kita kan di Indonesia gitu di Indonesia sih dimana-mana sebenernya ada cuma Indonesia percaya lah kalau misalnya ada yang namanya santet ada yang namanya ya ilmu hitam ilmu hitam yang negatif lah ya nah itu tuh bisa ke trace kan bisa terlihat ya jalur-jalurnya jalurnya bisa ketahuan bahwa sebenarnya ini penyakitnya bukan dari yang itu tapi ada sisi lain gitu itu kelihatan nah orang-orang yang menerapi itu apakah dia orang-orang yang punya intuisi atau memang dipelajari akhirnya dia bisa gitu oke kan manusia itu sebetulnya lahir dengan full potential gitu ya masalahnya adalah kalau dia hidup di lingkungan A nanti potensi mana yang di terpupuk gitu ya kira-kira gitu ya nah jadi kalau dibilang apakah khusus buat orang-orang yang apa emang punya bakat gitu ya punya keturunan atau hidup di lingkungan yang memang bersinggungan banget dengan gitu enggak juga gitu ya semuanya punya potensi tapi memang kalau temen-temen yang udah peka dari awal ngarahinnya lebih cepet kayak head start lah ya kamu startnya di depan gitu ya tapi semuanya bisa gitu ya tinggal kemauan dulu sebetulnya saya pengalaman saya ngelatih itu kan memang banyak banget lah ya udah lama banget gitu orang mentok itu cuma satu ketika dia bilang saya nggak bisa saya nggak bakat gitu kalau dia ya kan saya mau saya coba coba aja keingin tahuannya itu tetap dijaga gitu biasanya works gitu kita ada malah yang cuma satu kali dua kali latihan udah kerasa saat ada yang fenomenal satu kali latihan pulangnya kok lihat suaminya kok ada titik hitam-hitam ternyata ya itulah titik yang harus terapinya banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang membuktikan asal apa ya menerima dan berserah gitu ya nolin aja gitu terima aja udah ini mah jalannya juga dituntun gitu ya ya nggak kamu nggak bisa lihat nggak apa-apa tapi percaya sama saya gitu kita tuntun jalannya bareng-bareng dan ini jalan udah dilalui ratusan orang gitu nah yang paling kesel itu kalau udah mah pengen katanya dituntun nggak mau terus nyala-nyalahin kita eh belum nyampe udah nanya-nanya ikut aja ya itu makanya nggak nyampe-nyampe karena kamu tidak pernah percaya akan itu gitu ya kan segala sesuatu kalau kita nggak percaya mah susah ya gitu badan mah bakal ngikut pengennya kemana pertanyaan kamu tahu nggak kamu pengen kemana kalau kamu yakin ikutin udah semua kita pengen apa ya udah nanti ngikutin lah semesta juga ngarahin kan ya pengen ini nanti ketemu tiba-tiba sama si A tahu tiba-tiba kok buka telegram ada ini Facebook ada ini nyambung aja semuanya juga gitu ya based on pengalaman sih memang begitu ya kalau misalnya kita ada satu frekuensi satu frekuensi tertentu kalau kita suka dugem ketemunya tuh pasti ketemu temen-temen yang suka dugem ya kan tapi kalau misalnya kita ketemu yang sukanya misalnya kita tuh memang aku mah anak masjid gitu ya pasti kan bertemannya pasti dengan orang-orang yang sama frekuensinya mau nggak mau gitu kan nggak akan bukan nggak akan nyambung ya maksudnya pasti akan ada benturan-benturan kalau misalnya kita tidak di frekuensi yang sama gitu tapi yang menariknya adalah switching-nya cuma dengan niat ya misalkan kita orang dugem nih tapi tiba-tiba ada yang mau man saya pengen deh pengajian nggak sekarang nggak tiba-tiba ustaz datang gitu ya tapi nanti akan mulai akan bersinggungan karena memang kita niatnya pasti gitu iya betul 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 ini ada sisi positifnya juga nih ya kita pelajarin bukan hanya tentang terapi dan lain-lain yang ternyata jadi kehidupan gitu tadi caranya ya kalau bicara gini tuh luas banget gitu kan tapi endingnya gitu sih endingnya gitu eh kan kalau kayak gini tuh endingnya tuh curhat gitu kan ya oh endingnya curcol jangan sampai nanti saya curcol dengan kehidupan ini gitu ya kemudian saya juga ada masalah gimana gitu ya jangan sampai gitu ya Ria jangan atur janji aja atur janji aja ya tapi kalau di luar itu saya harus bayar kalau di sini saya memaksakan untuk tidak perlu bayar gitu saya bisa di luar makanya kenapa saya seneng menjadi host di sini gitu ya dengan beratus-beratus tamu apa narasumber gitu saya bisa mendapatkan ilmu dan segala sesuatu yang icip-icip yang ratus-aratus gitu ya saya ada kejadian-jadian kalau di supermarket suka nyobain yang nih oh jangan-jangan jangan-jangan anggu ini satu parah gue gitu ya jangan sampai kayak gitu oke sekarang pengen tahu pengalaman nih pengalaman yang ibaratnya satu penyakit atau misalnya satu apa ya penyakit buatan lah ya ini buatan orang gitu misalnya yang non-medis ya yang non-medis kalau medis makan kita bisa tahu lah maksudnya penyakit ini toh juga orangnya mungkin berobat dengan obat juga terus di ini di apa dibantu dengan ini gitu kan aura positifnya orang kan gini kalau orang udah sakit kalau auranya positif itu biasanya lebih ini ya lebih cepat untuk pemulihannya gitu kan makanya kenapa kalau orang yang ini jangan banyak pikiran dari mana-mana wajel mama pasti pikiran nanawan ya pasti gitu tapi ya orang positif nah yang non-medis ini loh yang terberat dan paling-paling aduh kayaknya ini tuh susah banget deh untuk ini itu seperti apa sih yang terberat ya pernah seperti apa pengalaman nih kita bicara pengalaman kalau yang sekarang-sekarang udah gak ada yang berat-berat ya kalau yang terberat sih mungkin yang kayak real kena santet ya kadang-kadang gini kalau yang non-medis itu kan bisa jadi emang kena bisa jadi orangnya doang yang nyangka gitu ya ya betul nah ketika nanti kita udah bedain ya dulu pernah ada kasus yang memang dikerjain orang gitu dikerjain orang ya beratnya adalah karena kita harus stand by ya teh jadi kalau dalam kasus santet-penyantet itu misalkan kita beres ini proteksi besok ada lagi nanti jam 2 malem jam 4 malem kita lagi lengah kita lagi capek jebret lagi gitu ya jadi itu mungkin seminggu ya harus stand by jaga segala macem ya jaman dulu sih ini rada-rada ya mungkin saya bilang kan jaman dulu karena sekarang udah ada sistem baru kita yang buatnya jadi kalau dulu memang one on one dijagain aja oh oke ditungguin gitu ya nanti kelasan lagi kan yaudah kasih air lagi proteksi lagi kenapa gitu ya nah kalau sekarang sih kita alhamdulillah udah ada sistem yang membuat emang proteksinya otomatis jalan dia menguatin sendiri terus kayak kalau dulu saya ngelatih itu memang kalau nguatin temen-temen harus langsung satu-satu sekarang kalau kita latihan ada 120 orang bisa langsung gitu ya jadi alhamdulillah memang kesini-sini dikasih banyak kemudahan kepemahaman tentang teknik-teknik baru karena pengalaman-pengalaman itu jadi bisa mengembangkan teknik itu gitu ya karena mungkin di emang saya terus terang kalau sekarang fokusnya lebih ke ngelatih ya menduplikasi gimana lebih banyak orang bisa gitu ya nah dengan niat itu ternyata banyak pemahaman yang datang yang subhanallah begitu jadi ah dulu kok ini susah sekarang ini kasusnya sama nih tapi kok kayaknya sekarang alhamdulillah gitu ya anak-anak yang ini juga saya so kamu kerjain dulu sendiri beres gitu ya padahal jaman dulu saya inget saya ngerjain yang kena saatnya luar biasa gitu ya temen ada yang sampai sakit segala macem ngerjain harus bertiga jaman dulu hari ini sekarang anak baru baru cuman berapa bulan aja bisa kan gitu ya jadi alhamdulillah gitu jadi kalau kasus nono-medisi alhamdulillah hanya banget gitu ya tapi jangan jadikan target ya saya pernah suaranya oh iya yang banyak banyak yang begitu ya mungkin gini ada yang sebenarnya yang dituju itu udah selesai gitu ya nah udahlah gitu kan ternyata yang menolongnya yang kena terus karena dia merasa kok bisa ya gue kalah sama ini gitu mungkin ya ini kita jadi bicaranya nunggu hari ini saya pernah lagi ngelatih ngelatih saya tahu ini saya lagi ngelatih kebetulan lagi penguatan non-medisi alham metafisik ya supaya temen-temen yang latihan itu kalau hardisma di format ya siap untuk menerima gitu nggak lagi proses tiba-tiba ada yang nyerang wah itu luar biasa ini kenapa gitu ya di luar ruangan saya kan kayak studio juga kecil ya dah ini udah beda gitu ya sampai ke besoknya saya udah sakit ini mah jantung udah kayak gimana ternyata ya penasaran gitu ya ini apa sih si Kang Asari gini-gini saya cobalah gitu ya ya mungkin begitu sementara dulu saya terlalu berbaik sangka ya kan saya mah baik bagi-bagi masa sih kan gitu ya nah lengah disitu what so brand kadang begitu ya gitu kan ya apa namanya segala sesuatu kan segala sesuatu yang saya bilang tadi bahwa kalau kita positif mah apa-apa kalau outputnya jadinya positif ya gitu penerima orang tapi penerima orang berbeda ya betul kita gak bisa kalau orang udah yang busuk hati mah angger kenewek gitu kan jadi harus tetep puas pada tetep puas pada nah apakah itu juga yang membuat orang-orang kenapa kemarin-kemarin itu susah mendapatkan ibaratnya orang-orang yang mau belajar gitu apakah itu juga salah satu faktor yang orang tuh berfikirannya bahwa takut gitu aduh ini tuh ngeri ya gitu sebetulnya sih kalau kalau di gini kalau pemula sih dia rata-rata punya motivasi sendiri ya kan saya pengen self healing kan anak saya sakit kemarin Alhamdulillah dibantu kok bisa bisa gak saya belajar gitu ya jadi sebetulnya kalau orang yang baru mah dia personal goal-nya lebih kesehatan ya jadi gak terlalu gimana ya nah ketika jadi sebetulnya kalau pengalaman saya sih gak ada orang yang mikirnya jauh gitu gitu ya pas gabung ya kecuali nanti kalau dia sudah Kang saya boleh gak terapi tetangga gitu ya tetangga kalau saya tanya dulu sakitnya apa ya udah sok aja gitu ya terus tiba-tiba Kang kok saya habis terapi kok sayangnya yang sakit gitu ya oh iya baru nanti dikasih teknik buat ini jadi kita bertahap banget gitu oke oke sekarang kalau yang tadi yang medis gitu ya yang medis selama ini kalau yang mudah untuk disembuhkan itu biasanya yang apa nih yang apa namanya bidang apa penyakitnya dia apa saya kasih contoh aja ya yang menurut saya juga amazing buat saya sendiri ya jadi waktu itu ada saya diundang untuk bikin boot pengobatan di kementerian kehutanan ya pamerannya tiga hari saya isi cuma dua hari karena waktu itu hari terakhir harus sudah pulang kira-kira gak bisa lama jadi pamerannya rame banget gitu ya dan orang pengen rada aneh sih ya yang ini jualan kerajinan ini 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 apa ini gitu ya tapi kan kita mitra gitu ya nah dengan suasana hektik itu banyak yang pengen nyoba gitu ya jadi pada saat itu saya jelasin situasinya saya itu sebetulnya terapinya asal-asalan ya maksudnya gak bisa konsentrasi total karena dengan keramaian gitu udah dijauh waktu aja ini maksimal 10 menit 1 minit karena semua harus kepegang gitu ya nah jadi ada seorang teteh dateng pegawai sana dia punya keluhan sarat kejepit jadi kalau dia duduk lama itu udah panas gitu ya udah sakit gitu dia dateng jam 10 minta terapi dengan situasi yang hektik 10 menit aja saya gak tau saya gak nanya orangnya namanya gak ada pokoknya selesai udah selesai gitu ya jam 12 sudah dateng lagi kan kok saya udah ngerasa udah enakan kata dia jadi cuma beda 2 jam sorenya dateng lagi kan saya udah full gak kerasa lagi bawa temennya besoknya si temen yang terapi sore bilang juga Alhamdulillah juga kan saya udah tahunan udah kemana-mana ini ternyata dipegang aja gitu gitu ya jadi itu yang bagi saya kok bisa ya karena saya sebetul-sebetul fokusnya udah kacau gitu ya ya fokusnya udah terpecah-pecah tapi Alhamdulillah it works gitu jadi HMP itu saya bisa jamin ke temen-temen HMP itu cepet kalau itu saya lah karena saya ini HMP saudara-saudara subhanallah ya sugan ini contohnya kenapa HMP ya kan itu berarti harus matching juga harus matching juga kita ya soalnya kan baru bulan lalu itu tiba-tiba tiba-tiba memang udah pernah gitu kan ngangkat berat gitu atau nggak nggak ada apa-apa lagi berdiri aja tiba-tiba kayak yang ketarik gitu kayak gitu nggak bisa jalan kalau dulu tuh sampai yang ngegeplak nggak bisa jalan kalau aku tuh gitu tapi kalau dulu mungkin awalnya karena anak karena ngurus bayi kan gitu ngangkat gitu terus ember kan sebagai emak-emak gitu kan ember berat udah dibuang gitu kan posisinya nggak bener mungkin awalnya seperti itu tapi kan kalau HMP itu kan kumat-kumatan ya kalau misalnya kita posisinya nggak bener kalau memang udah ada harus terlalu dijaga gitu nah itu nggak tahu nggak ada angin mungkin karena memang tubuhnya lagi nggak fit gitu kan lemah gampang untuk kena gitu bisa jadi bulan lalu itu terus ya karena udah terbiasa jadi udah tahu terapinya harus bagaimana gitu kan terus terapinya bagaimana otomatis berenang blablabla gitu ya lumayan labat kurang tapi ya sekarang masih ada rasa-rasa dikit langsung terapi langsung ya jadi kayaknya gini jadi kayaknya gini pulang dari sini aku udah auranya positif kemudian penyakitnya habis langsung langsing gitu kalau langsing mau nggak nggak udah biarin aja saya jadi begini aja udah saya mah hobinya makan tadi juga tadi juga sebelum sebelum apa namanya sebelum on air juga kita yang dibicarakan adalah makanan-makanan ya kan yang lagi viral-viral jadi susah kalau mau kurus udah lah biar aja begini aja lah nggak apa-apa saya mah udah sehat udah payu juga gitu kan ya nggak usah lagi terus sekarang bicara lagi tentang balik lagi ke Bapak ini supaya nggak cicing aja ya oh ada nggak sih pasien 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 ya kita bicaranya lah katakan pasien yang atau yang mau di terapi yang memang tujuannya itu karena sayete mau casting sinetron jadi muka sayete harus glowing harus gitu itu banyak nggak sih yang kayak gitu banyak oh makanya kenapa anda spesialis artis gitu ya artis dan peramugari peramugari oh tapi nggak pasang pelet dong anda nggak 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 akan diakui nggak akan ngaku nggak akan ngaku tapi itu jadi gini berarti ya para alumni Prat D kalau Feby ini dia terapi supaya kita jadi glowing lebih kelihatan menarik gitu kan auranya lebih positif tapi tanpa ada klinik-klinik yang negatif loh gitu karena ini lebih ke sama tadi ke energi ke energi positif yang diberikan ditransfer ke kita gitu ya kan itu berarti energi positif yang ditransfer ke kita gitu ya melalui tangan-tangan bapak-bapak yang ada di sini gitu nah terus kalau misalnya nih kan ada orang yang mungkin dia juga punya kemampuan gitu ya terus datang hanya untuk nyoba itu ada nggak sih sering sering banget pengen tahu gitu sering sih gitu iya tadi kasusnya kalau saya pribadi sekarang karena saya terus terang kan nggak terlalu banyak pasien ya kalau saya begitu bikin video baru kadang-kadang suka ya lewat video aja dia nyoba gitu apalagi datang ya karena kan kita ini kan bicaranya bukan supranatural ya lebih ke energi positif gitu kan ya tapi mungkin orang-orang yang gitu tuh suka ada aja ya ada aja yang sirik gitu mungkin yang yang penasaran atau mungkin hendak bertemannya awalnya gitu awalnya begitu nanti kan oh ternyata oh ternyata biasanya gitu kita mah baik-baik aja sekarang iya makanya ya berdamai berdamai dengan ngebaikan oke kayaknya udah cukup ya kita kalau nanya lagi nanti penyakit saya keluar semua ya kan penyakitnya lahir batin minta taunya ada macem-macem jadi kayaknya cukup segini dulu siap terima kasih terus nanti kalau misalnya ada yang ingin di terapi atau at least pengen belajar itu kemana datangnya oke kalau buat belajar karena kita udah ada grup telegramnya ada sekitar seribu marat seorangnya oke jadi temen-temen gak usah gimana gitu ya tinggal di telegram cari aja join XHI join XHI oke nanti di ini ya ada kita tulis di YouTube kita terus kalau untuk yang mau berobat lah gitu terapi terapi gitu itu itu kalau sekarang itu karena harus berperjanjian sih kalau ke saya tapi temen-temen saya saya udah banyak banget temen-temen yang bisa terapi ya buat di Bandung aja kita di Gorsaparua itu oke Sabtu Minggu mulai jam 6 pagi malah amannya jam 7 dah sampai jam 11 itu ada padayat 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 udah standby di Gorsaparua oh gitu ya jadi kalau yang sambil luar agak bisa terapi tapi udah aja jajan itu bisa di Gorsaparua terus berarti di situ kalau misalnya itu nanti hubungi saya nanti saya kasih nomor teleponnya atau kalau di saya sih ada di mthi.web.id itu ada nomor saya bisa nanti kontak nanti buat janjian oke nanti kita tulis di YouTube kita ya sama kalau yang mau cantik spesialisnya Bapak itu emang hubungi saya nanti ada berapa persen gitu ya hubungi berapa persen ke saya spesialis ini mah ahlinya ahli ahlinya ahli ya gurunya guru ini saking-saking ahlinya dia cicing baik soalnya gak enak hati namanya juga low profile gitu ya ilunya tinggi iya ilunya tinggi jadi nurut oke terimakasih sekali yang asari makasih baby terimakasih alul platde bye 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 bye